Intro Barcelona kembali mendatangkan pemain anyar pada pursa transfer musim panas 2022. Setelah sebelumnya mendatangkan deratan pemain berkualitas seperti Andreas Christensen, Frank Kelsey, Rapinia, dan Robert Lewandowski. Barcelona masih belum puas dan kembali mendatangkan pemain anyar ke Kemno. Julius Konde menjadi pemain terbaru yang didatangkan Barcelona dari Sevilla. Setelah gabung klub raksasa Liga Spanyol La Liga Barcelona, Julius Konde diingatkan kembali atas kenangan buruk terhadap Jordi Alba. Setelah bersitegang dengan Chelsea, Barcelona akhirnya berhasil menjadi pemenang atas drama transfer Julius Konde pada pursa transfer musim panas ini. Julius Konde menjadi rekrutan kelima Barcelona pada pursa transfer musim panas 2022. Barcelona harus menembus bek terbaik Sevilla dengan mahar sebesar 60 juta euro. Sekitar 911 miliar rupiah sudah termasuk dengan bonus. Konde diikat kontrak bersama Barcelona dengan durasi 5 tahun atau tepatnya hingga 2027. Kini, pemain berkebangsaan Perancis itu akan bekerja sama dengan bek kiri Barcelona Jordi Alba. Tapi kedatangan Julius Konde ke Barcelona diakini menimbulkan rasa canggung bagi sang pemain karena sempat mengalami masalah dengan Jordi Alba. Julius Konde dan Barcelona tentu tak lepas dari rivalitas yang pernah terjadi di Liga Spanyol ketika ia masih bersama Sevilla. Sebelumnya, bek berusia 23 tahun itu pernah terlibat dengan permasalahan saat bertanding dengan Barcelona pada bulan Desember lalu. Pada pertandingan itu, Julius Konde harus dikeluarkan dari lapangan hijau lebih awal karena ia tidak menguasai amarah pada dirinya. Saat itu, ia mendapatkan dorongan dari Jordi Alba ketika Konde berusaha mengambil bola yang keluar lapangan. Tak terima dengan perlakuan yang dilakukan Jordi Alba, Julius Konde langsung memungut bola dan melemparkannya ke arah Alba. Alba pun langsung terkapar. Alhasil, karena tindakannya yang tidak terkontrol, Beksevilla itu mendapatkan kartu merah dari Wasid. Para penikmat sepak bola Eropa menilai bahwa Julius Konde kini dihadapkan dengan rasa canggung setelah kini ia dan Jordi Alba berada dalam satu tim. Saat Konde ditanya perihal insiden dengan Alba, Julius Konde menjawab dengan nada candaan dan menyebut jika Alba kembali berakting menangis, maka Konde akan menghajarnya habis-habisan. Jika Jordi Alba mulai menangis di babak pertama lagi karena saya di sini, saya akan menghajarnya habis-habisan, ucap Konde. Tapi berbeda dengan di atas lapangan, pada Rabu 3 Agustus 2022 waktu setempat, Konde akhirnya melakoni sesi latihan pertama dengan rekan-rekan satu timnya di Ciutat Esportiva Johan Gamper. Pemandangan menarik terjadi ketika Konde memasuki lapangan. Saat itu, Konde mendapat sambutan dan rangkulan dari bag kiri Barcelona Jordi Alba. Momen ini terekam kamera dan jelas menyita perhatian banyak pihak, terutama penggemar Barcelona. Sebelumnya, fans Barcelona yang mengecam Konde kini berbalik terharu ketika melihat kedua pemain itu berpelukan. Konde dan Alba telah menunjukkan bahwa itu hanya masa lalu. Kedua pemain tersebut sudah berdamai dan siap memberikan yang terbaik untuk Barcelona pada musim 2022-2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!